Intro Assalamualaikum Wr Wb Aku di berhitungwan padu dupatu Jumpa lagi dengan Ari Ari Janu Anak Aranto Indonesia Sekali ini aku lagi ada di Ruang Istirahat Di pabrik saya Di tempat kerja saya Ruang Istirahat Ruang Olahraga Disini nampak Beberapa alat-alat olahraga Alat-alat fitness itu ada juga meja untuk pingpong ini ada alat fitness juga disini dan ada televisi alat musik juga gitar Oke guys di video kali ini saya tidak akan membahas tentang tempat ini atau tempat kerja saya sekarang ini ya saya ingin bercerita tentang bagaimana saya bisa sampai di tempat kerja yang sekarang ini di tempatnya di tahun 2016 bulan Januari tanggal 5 itu saya sampai di Korea sampai sekarang sudah tiga tahun setengah jalan ya Nah di tiga tahun setengah jalan itu saya sudah tiga kali bekerja di perusahaan yang berbeda atau dua kali pindah perusahaan ya di perusahaan yang pertama itu lokasinya di Gyeonggi-do Wasongsi yang namion teman-teman PMI Korea udah familiar lah ya tempat itu udah mungkin dah sering denger ya wasong tempatnya seperti apa udah paham jadi di tahun yang pertama itu itu adalah masa-masa sulit saya masa sulitnya seperti apa yang pertama pertama itu sebenarnya saya itu kaget-kagetnya kenapa jadi semua PMI Korea membayangkan kalau di Korea itu di Indonesia ya waktu di Indonesia itu mungkin membayangkan kalau di Korea tempatnya bagus bersih itu terus rame itu ya namanya juga Korea ya negara maju tapi kenyataannya bagai kenyataannya di pabrik saya yang pertama itu tempat tempat kerja yang pertama itu lokasinya di gunung terus tempat kerjanya itu Hai kurang bersih ya banyak-banyak oli itu mungkin jadi karena apa ya karena perusahaannya produksinya memang mungkin yang menyebabkan tempat kerjanya mungkin kurang bagus karena produksinya jadi produksinya itu produksi spare part mobil dan spare part motor spare part sepeda juga semuanya berbahan aluminium gitu nah itu satu faktor yang membuat saya apa sulit ya masa-masa sulit saya itu itu ya salah satu faktornya faktor yang kedua adalah jauh jauh dari keluarga ya karena saya sudah berkeluarga sudah mempunyai istri dan dua orang anak jadi semua PMI lah di seluruh dunia pasti kalau berpisah dengan keluarga pasti merasa sedih ya itu manusiawi banget nah itu faktor kedua dan faktor ketiga yaitu rekan kerja rekan kerja seperti apa guys yang membuat saya eh apa yang membuat masa-masa sulit saya itu bertambah bertambah ngeri bertambah bertambah sengsara di sengsara disana jadi sengsara seperti apa jadi rekan kerja saya itu bukan rekan kerja orang Korea bukan guys kalau orang Koreanya saya akuin semuanya baik tapi yang enggak baik itu malah orang Indonesia sendiri ya kenapa saya saya bilang enggak baik disitu ah 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 dia disitu senior ya dia lebih-lebih dulu dari saya datang disitu nah sekitar lebih satu tahunan lebih lah sama saya ya senior saya dia lebih pengalaman di pabrik situ ya jadi kita sebagai juniurnya kan harus dibimbing dengan baik ya nah dia itu enggak itu enggak tahu kenapa cara penyampaian atau mengarahkan juniurnya itu kurang sopan lah sebenarnya kurang sopan dan yang menyatakan dia itu etikanya kurang baik itu bukan perusahaan saya jadi di tempat kerja saya tadi ada empat orang Indonesia termasuk saya jadi yang tiga itu mengungkapkan perasaan yang sama seperti kalau dia itu enggak enggak bagus lah etikanya seperti itu itulah tiga faktor yang membuat masa-masa sulit saya satu tahun pertama itu akhirnya apa di perusahaan yang pertama tadi empat bulan saya punya mengajukan untuk pindah pabrik tapi diberikan izin pindah itu setelah satu tahun kurang satu tahun kurang empat hari tapi Alhamdulillah guys walaupun satu tahun bulan kurang empat hari itu saya tidak dapat Tejigem ya teman-teman BMI Korea mungkin udah paham ya kalau kita bekerja di Korea itu lewat satu tahun kita mendapatkan Tejigem atau uang pesangon uang pesangon dari perusahaan itu minimal satu basic satu basic di Korea nah saya mengikhlaskan Tejigem saya karena kurang empat hari itu perusahaan memberikan saya izin ya cabut langsung pindah saya lebih lebih berat pindahnya daripada berlama-lama bersama temen yang kurang berkenan di hati ya saya lebih banyak mengalahnya disitu nah seterusnya saya pindah di kota ansan saya di kota ansan tapi file saya atau data saya masukkan di kota Siheng atau penyedisi di Siwa ya keluarga Siwa beda-beda kota sama ansan tapi saya tinggal di ansan waktu itu dan saya hanya satu minggu nganggur karena tanggal 7-7 saya sudah dapat file dan tanggal 9-9 bekerja nah di pabrik yang kedua ini nah saya bekerja di perusahaan C&C di C&C ya bekerja di C&C disitu membuat manipul kenalpot mobil dari mobil Hyundai atau kaya disitu itu ada di pabrik yang kedua ini untuk teman-teman fair semua teman-teman sangat enak sangat ya pokoknya Hai sewajarnya lah sewajarnya seorang temen yang atau seorang saudara yang ketemu di jauh kalau di perantauan ya seperti itu bagus-bagus semua untuk masalah gaji juga bagus jadi di perusahaan saya yang kedua ini tiap bulannya kita dapat bonus itu Hai sekitar berapa dulu 390.000 380.000 kalau nggak 390.000 atau seperempat dari basic ya waktu itu ya karena basic-basic saya itu di perusahaan yang kedua itu sebesar 1.560.000an atau 1.500.000 berapa hari ya seperempatnya sekitar 300 berapa hari Hai nah di perusahaan yang kedua ini saya juga bertahan hanya satu tahun satu bulan ya was Hai di perusahaan pertama satu tahun yang kedua satu tahun satu bulan pindah lagi ya jadi yang di perusahaan yang kedua ini saya minta cuti karena kebetulan adik saya menikah saya minta cuti saya nggak dikasih nah disitulah sebenarnya walaupun dikasih satu minggu atau dua minggu saya nggak resign walaupun cuti itu nggak saya ambil oke kamu boleh cuti tapi cuma satu minggu nah situ mungkin saya nggak resign tapi saya nggak mau nggak mau kalau cuma satu minggu nah tapi orang koreanya itu bilangnya gini kamu nggak boleh resign eh nggak boleh cuti kalau mau resign atau mau berhenti kerja silahkan nah ketika saya langsung langsung ngomong ngomong ya oke saya pergi bekerja nah diwaktu pencarian kerja saya sudah selama 90 hari itu saya gunakan untuk menghentuk cuti ya gunakan untuk cuti cuti selama 40 hari 40 hari di Indonesia setelah 40 hari saya balik lagi lagi ke Korea nah saya masih mencari kerja ya balik Korea nganggur saya mencari kerja akhirnya saya dapat setelah tiga minggu setelah tiga minggu di Korea lagi saya dapat file atau dapat tempat kerja yang sekarang ini Hai tidak enak atau lebih enak nah sini eh kalau menurut saya tempat kerja yang sekarang ini itu lebih enak lebih enak dari segi apa dari teman-temannya juga enak terus yang kedua dari gajinya juga enak dan bonusnya juga lebih besar dari yang pertama nah mungkin bonusnya bisa dikatakan dua kali lipat dari yang Hai pabrik yang pertama ya Alhamdulillah dapat ganti yang lebih bagus ya Oke jadi kesimpulannya pabrik saya yang sekarang ini tempat kerja saya sangat sekarang ini itu lebih bagus dari dua pabrik yang sebelumnya ya ada tapinya tapi kerjanya memang berat di sini karena apa yang terakhir ini saya bekerja di peleburan di peleburan timah jadi saran saya untuk teman-teman yang sudah lama di Korea atau calon BMP Korea juga nah saran saya tolong kalau ada teman-teman terhadap teman-teman yang sudah saya ingin menganggap teman-teman itu adalah keluarga manusia ini karena apa ya karena kalau misalkan di pabrik itu kalian kena musibah karena ada ada atau kamu dan melakukan itu yang menolong kamu itu pertama kali atau memakai kamu bukan teman-teman untuk teman-teman yang setuju dengan saran saya silakan komentar di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan nyalakan loncengnya oke sampai disini dulu untuk video berikutnya saya akan bercerita lagi saya akan bercerita kenapa saya pilih Korea kenapa enggak di Indonesia saja atau di tempat-tempat yang lain atau di negara lain Oke saksikan video berikutnya saya kali lagi jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bimbing Korea